Halo KoFriends, disini sudah ada soal Sebuah bak mandi mula-mula terisi air 3 per 4 bagian Setelah Arief menggunakannya untuk mandi, air di-buck tersisa 40% Berapa bagian air yang digunakan Arief untuk mandi? Yuk kita cari sama-sama KoFriends Jadi disini sudah diketahui Sebuah bak mandi mula-mula terisi air 3 per 4 bagian Air mula-mula kita misalkan ayah Kemudian Arief menggunakannya untuk mandi Dan sisa airnya tinggal 40% Sisa air kita misalkan B ya Yang ditanyakan adalah Berapa bagian air yang digunakan untuk mandi? Atau kita misalkan C Maka cara menjawabnya C sama dengan A dikurangi B Atau air mula-mula dikurangi sisa air Kita masukkan saja ya KoFriends angkanya Air mula-mulanya adalah 3 per 4 dikurangi sisa airnya adalah 40% Maka 3 per 4 dikurangi 40% 40% kita ubah dulu ya menjadi pecahan biasa Karena persen adalah perseratus Maka 40% sama dengan 40 perseratus Jadi 3 per 4 dikurangi 40 perseratus Karena pengurangan pada pecahan Maka kita harus samakan dulu ya penyebutnya Maka kita cari KPK dari 4 dan 100 Caranya kita akan bagi kedua bilangan tersebut dengan bilangan prima Yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya Kita mulai dari bilangan prima terkecil yaitu 2 4 dibagi 2 sama dengan 2 100 dibagi 2 sama dengan 50 Kita bagi lagi dengan 2 2 dibagi 2 sama dengan 1 50 dibagi 2 sama dengan 25 Kita bagi lagi dengan 5 1 karena sudah habis Jadi kita tulis tetap 1 ya 25 dibagi 5 sama dengan 5 Kita bagi lagi dengan 5 Satunya tetap 5 dibagi 5 sama dengan 1 Maka KPKnya kita ambil dari mengalihkan semua faktor prima Yang membagi kedua bilangan tersebut Yaitu 2 dikali 2 dikali 5 dikali 5 2 dikali 2 sama dengan 4 4 dikali 5 sama dengan 20 20 dikali 5 sama dengan 100 Jadi disini penyebutnya akan berubah menjadi 100 semua Kita lihat ya ko friends Disini dari 4 menjadi 100 Maka dikali 25 Jika penyebut dikali 25 Maka pembilangnya juga kita kali 25 3 dikali 25 sama dengan 75 Disini dari 100 menjadi 100 Maka dikali 1 Jika penyebut dikali 1 Maka pembilangnya juga kita kali 1 40 dikali 1 sama dengan 40 Nah penyebutnya sudah sama nih ko friends Jadi tinggal kita kurangkan pembilangnya ya 75 dikurangi 40 Sama dengan 35 Jadi hasilnya adalah 35 per 100 Ini masih bisa kita sederhanakan ko friends Dan secaranya kita cari dulu ya Fpb dari pembilang dan penyebutnya yaitu 35 dan 100 Kita bagi dengan bilangan prima Yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya Kemudian kita akan ambil faktor prima Yang dapat membagi kedua bilangan tersebut Pertama kita bagi dengan bilangan prima terkecil ya Yaitu 2 35 karena tidak habis dibagi 2 Maka kita tetap tulis 35 100 dibagi 2 sama dengan 50 Kita bagi lagi dengan 2 35 nya tetap ya 50 dibagi 2 sama dengan 25 Kita bagi lagi dengan 5 35 dibagi 5 sama dengan 7 25 dibagi 5 sama dengan 5 Nah disini faktor prima 5 Bisa membagi kedua bilangan tersebut Maka kita lingkari Kemudian kita bagi lagi dengan 5 7 karena tidak habis dibagi faktor prima 5 Maka kita tulis tetap 7 5 dibagi 5 sama dengan 1 Kemudian kita bagi lagi dengan 7 7 dibagi 7 sama dengan 1 Dan satunya tetap Maka fpb nya kita ambil dari faktor prima Yang dapat membagi kedua bilangan tersebut Yaitu 5 Jadi fpb nya adalah 5 Maka disini Kita akan bagi pembilang dan penyebutnya Masing-masing dengan 5 35 dibagi 5 sama dengan 7 100 dibagi 5 sama dengan 20 Maka hasilnya adalah 7 per 20 Jadi bagian air yang digunakan Arif untuk mandi Adalah 7 per 20 bagian Mudah kan kofren? Semangat terus ya belajarnya Sampai jumpa di soal selanjutnya Sampai jumpa di soal selanjutnya Sampai jumpa di soal selanjutnya Sampai jumpa di soal selanjutnya